BIMTEK Antikorupsi BIMTEK diikuti 50 peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari ASN, mahasiswa, serta unsur pemuda sekalimantan timur. Tujuan bimbingan teknis antikorupsi KPK adalah agar masyarakat dapat memahami, mengawal dan mengawasi sistem pemerintahan daerah jika menemukan ada indikasi terjadinya kejahatan korupsi. BIMTEK diikuti 50 peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda. BIMTEK diikuti 50 peserta dengan berangka pemberian pemahaman tentang bahaya korupsi itu. Itu tujuan kita, kalau kita bicara tentang kerentanan tidak berkorupsi, itu bisa terjadi di mana saja. Karenanya KPK selalu akan memberikan pembimbingan terkait dengan daerah rawan korupsi. Bagaimana supaya tidak terjadi korupsi? Tentu kita ingin mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, sehingga jauh dari praktek-praktek korupsi. Para gubernur, bupati, wali kota, termasuk DPRD, melakukan kajian juga di mana daerah rawan tanah korupsi dan dilakukan perbiakan sistem sehingga sistem yang baik tidak bisa dilakukan korupsi. Sistem yang baik menutup celah dan peluang untuk melakukan korupsi. Masyarakat kita minta lihat kalau ada korupsi, kita lawan dan laporkan kepada KPK. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih ya. Terima kasih.